Oke guys, sekarang kita lagi ada di Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat ya guys ya Nagari Pariangan ini merupakan nagari yang ataupun desa terindah di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya guys Sekarang kita lagi ada di Provinsi Sumatera Barat Tepatnya di Kabupaten Tanah Datar Dan sebentar lagi kita akan melewati Lembah Anai, Kota Padang Panjang Dengan tujuan utama kita yaitu ke desa terindah di dunia guys Desa terindah di dunia itu dimana? Nah yaitu desa terindah di dunia terdapat di Nagari Koto Tuwo Pariangan, Kabupaten Tanah Datar Dari sini jaraknya lebih kurang satu jaman lah guys ya Kita sekarang lagi ada di Kota Padang Panjang, misalnya kita akan menuju ke Ini dekat Sengkara ya guys ya Kita akan ambil kiri menuju ke arah Batu Sangkar, Solo Karena memang Nagari Koto Tuwo Pariangan itu terdapat di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Ini versi majalah budget travel ya guys ya Itu majalah luar negeri ya guys Bentar lagi kita akan sampai guys Simak videonya sampai selesai Mohon bantunya untuk subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Semoga channel ini makin berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih dan selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys, sekarang kita lagi ada di Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat ini kalau dari jalan lintas tadi kita masuk lebih kurang 1 km dan jalannya itu lumayan menanjak dari bawah sana sampai ke sini ya guys disini sudah di puncaknya dan untuk spot fotonya disini pun lumayan banyak kayak di bawah sini ada tempat foto-foto yang lumayan bagus guys karena kita berada di atas bukun di informasikan kalau untuk nagari pariangan ini merupakan nagari yang ataupun desa terindah di dunia karena memang disini itu suasananya itu sangat sejuk dan juga udaranya masih segar guys dan kalau kita lihat di bawah itu semuanya adalah persawahan ya semuanya guys nah ini dia kita tadi berawal dari bawah sana sampai ke sini itu enggak sampai 10 menit lah guys ya karena jalanannya memang kecil tapi enggak terlalu rame lah ini kita berada di lereng gunung berapi ini sudah di puncaknya guys ya oke ini ini bagi teman-teman yang mau ke sini aksesnya cukup gampang karena semuanya bisa dilewati sama mobil ataupun kendaraan-kendaraan roda 4 ataupun roda 2 gampang sekali lah iya iya alhamdulillah dengan lo pak siapa pak oh pak peri pak peri pak pak peri asli orang siko betul oh bukan pak semuanya siko pak oh semuanya siko asal pariaman pak sungai limau sungai limau jadi ceritanya pak apa yang membuat ikut jadi desa terindah di dunia pak ya dari 2012 orang amerika pagi travel amerika itu datang ke sini mencari promosi buat promosi 2016 kita orang dah rame-rame datang ke sini untuk berwisata ini jalan ini masih berlubang-lubang dulu masih berlubang-lubang jadi mobil itu banyak datang ke sini ada yang pajero, potunef, segala macam mobil cantik jadi kami orang kampung ketawa kenapa mobil cantik-cantik kok dibawa ke sini ya biasanya mobil yang cantik-cantik itu pergi dia ke kota-kota yang besar ke tempat-tempat yang lain gitu ya kan jadi sedangkan baru datang dari pak bupati kita sampai ke camat bilang desa kita sudah desa terindah terindah baru pak ya siap tuh 2016 itu juga maka tahulah pak gubernur kita masih pak irwan parietno maka dinobatkanlah desa kita ini sebagai desa terindah di dunia itu tempatnya pak sambil meresmikan pelukis mancanegara itu di sawah donat di sawah kalau dulu pak namanya sawah bungkuk sungai pincaran jadi karena orang rame-rame pak sawah itu macam bulat macam donat maka ush sawah ini macam donat sampai sekarang orang kasih namanya sawah donat namanya bukan itu pak sawah bungkuk sungai pincaran atau sawah bidua jadi kami hilangkan mana sawah donat kami tidak tahu jadi ditengok di youtube ini gambarnya pak terpaksa kami tulis itu satu pertanyaan yang kedua kenapa ini diistimewakan sebagai desa terindah di dunia apa keistimewaan apa istimewaannya pak dibandingkan desa-desa jadi disini ini orang Minang sumbar istilahnya orang Minang bukan sumbar orang Minang yang berdarah Minang itu kampung kebanggaan dia kampung kebanggaannya kebanggaan orang Minang di sini nagari tua pariangan nagari tua pariangan tunggu ya nagari tua pariangan kenapa kampung itu maka kebanggaan orang Minang sejarah mengatakan di mana titik palitonya dulu di puncak tempat di mana turun di nereng puncak menurut merapi turun ke bawah jadi mulai naik dari pintu berbang sampai ke puncak merpati tempat dia bersejarah bagi orang Minang makanya namanya nagari itu pariangan nagari kebanggaan orang Minang pariangan itu orang yang ber bukan pariangan itu istilahnya pariangan itu istilahnya orang itu yang datang ke sini datang balik ke kampung dia dia balik ke kampung dia menesuaikan oh ini kampung aku dah balik ke kampung macam sini kita berdarah Minang balik ke kampung pulang ke kampung itulah nagari kebanggaan orang Minang kalau kita kaji dengan sejarahnya kenapa nama periangan itu tuh kita sudah duduk dengan Nenek Mamak istilahnya duduk Nenek Mamak udah baru dihentangkan karena mana dia periangkan mana yang sandilawih galanggang kuah ranah puncak merpati dia itu sama Nenek Mamak kita itu bercerita tempatnya ada jadi saya sampaikan dengan ringkas-ringkasnya yang kasar-kasarnya nanti ingin untuk mendalami macamnya kuburan panjang musajik tua air yangnya luar tanah datang balai saruang itu duduk tempatnya itu Nenek Mamak duduk pakai istilahnya Nenek Mamak itulah kebanggaan negara tua negara tua nanti banggaan di orang Minang lainnya darah Minang walaupun di Jakarta di Mali Perancawanya tetap darah Minang tiap kali itu risiko turunnya ke bawah di asal usul orang di desa terindah kalau kita kaji dari atas sebab itu ya puncak Merpati Karak Sipiti Sandi Lawih Galanggang Kuaw Ranah Kuok Tungkut Igu sejarah itu jadi ini kan kita sudah akhir kampung jadi akhir kampung ini sampai ke atas ini terus jalan kita sudah sampai Gunung Merapi jalur naik Gunung Merapi jadi ini sudah kita akhir kampung jadi Bapak mau ke mana pagi balik turun balik ke bawah jadi kalau para pendaki itu memang lewat sini pendaki ada dua di mana naik ayangnya Kota Baru itu di atas padang panjang di mana naik Simabur di sini tempat ini jalan yang ditempuh dan naik atas itu lah kira-kira jadi kalau Dunsanak Dunsanak Nanado di perantauan ingin untuk mendalami Minangkabau bagaimana terindahnya untuk menghalusi lagi silahkan datang kami akan siap menunggu di sini jadi kalau di dalam sanggar kami Tiga Wasapilin itu Sabtu dengan hari Rabu silahkan di situ untuk baca rito besawaknya di rumah sekolah oh di rumah sekolah rumah sekolah itu sudah dibangun baru jadi rumah sekolah yang lama itu kita menjadikan satu sanggar jadi sanggar itu banyak juga ada yang tak tonton dia ada yang tak lempong dia ada tari gelombang itu cukup itu pak dosen kita itu dosen kita dari kerawetan Isi sudah berkenal pak dari Pak Tis Abil ya pak Abil jadi senang ya pak juga juga pak ini sebesar sudah dijelaskan oleh pak jadi mungkin lebih detailnya pak dosen kita Pak dosen kita ya dan pak siapa itu pak Martis Pak Martis ya pak ya jadi memang istimewanya ini karena ada istiadatnya juga atau gimana pak ada asal muasalnya memang Minangkabung ini dari sini ya pak ya kalau boleh saya cerita ya boleh boleh pengalaman yang saya dapatkan pertama itu kan saya bercerita dari daerah asal dari daerah asal itu memang di daerah cirung ini kemudian mengalir ke pariangan kemudian adanya sebuah perkumpulan sebuah negari sudah berkembang netapnya yang banyak itu di pariangan kemudian dimana dengan kecerdasan orang terdaung itu manusia belum berkembang itu semuanya tatanan hidup budaya alam yang berkembang di alam ini sekarang ini itu dirumus pertama kali itu di pariangan ini masalah adat masalah budaya masalah tatanan hidup masyarakat itu diatur dipikirkan dulu di masyarakat masyarakat kecil kemudian akhirnya menjadi sebuah tiga pemerintahan setelah berkembang luak namanya luak 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 itu ada tiga luak terlantar sebagai luak antwo luak pertama berdiri pemerintahan pertama berdiri luak agam luak agam tubuh tinggi jam gadang luak lima puluh kota lima puluh kota apa yang gue buat apa yang gue buat mungkin secara garis besar sudah paham tapi langkah baiknya kita dengarkan bunyi apa nama Bansi itu apa Bansi Bansi yang lebih besar kalau ini apa namanya pak Suruling Suruling apa bedanya pak ini panjangnya ya bedanya bukan ini sebetulnya saya terangkan yang instrumen Minang yang ada itu Bansi Sarunai Kukuit Gadang Kukuit Bandua yang induknya adalah Saluang ada Saluang kalau Sarunai tidak ada gambar di sekarang tapi dia pakai pampung sebesar ini dan ada lagi namanya ini Bansi ini bentuknya kemudian ada lagi ya ada lagi Pukuit Handua dari Tanduk Kebau Murni belum ada saya bikin sekarang saya mau saya mau bikin bisa bapak bikin bisa saya pernah syuting SCFB TV dan untuk pembuatan mulai dari siremonial pembuatan dan semuanya sampai meniup sampai apa fungsinya saya pernah kemudian dan ada lagi namanya Saluang tapi yang lebih keras itu yang lebih dominan di Minangkabau ini khususnya daerah Yorong ini ini dia Saluang ini bunyinya Saluang dan bisa mengiringi dengan empat buah bunyi atau nada bisa mengiringi ratusan judul dendang atau nyanyi yang mendekat yang mendekat dengan ini kamera kita gak bawa tripod tadi lupa terima kasih ya pak semoga nanti kita bisa kesini lagi oke guys sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini mohon bantuannya untuk subscribe like share dan tekan tombol loncengnya semoga channel ini makin berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati